Sudah posisinya dengan bangunan dua lantai tersebut sudah turut dibongkar juga. Nah, di mana untuk bagian depan ini ukuran 1 meter. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Nah, sahabat Tribuners, saya akan memperlihatkan kondisi terkini rumah Bapak Ubardin yang dilakukan ekskusi atau bongkar paksa di mana Bapak Ubardin ini, Tua yang kita beritakan sebelumnya, ini beliau mendirikan bangunan di mana telah memasuki tanah milik tetangganya yaitu Bapak Wahun. Nah, dapat dilihat memang rumah ini nampak sedikit mewah, sahabat Tribuner. Di mana kemewahan ini setelah dihancurkan tidak tampak lagi. Nah, inilah batas merupakan tanah milik Bapak Wahun yang sebenarnya yang sesuai dengan putusan pihak pengadilan kemarin telah dilakukan bongkar paksa oleh tukang bangunan. Nah, bahkan bongkar paksa sampai ke ujung sana, sahabat Tribuner, rumah yang sudah posisinya dengan bangunan dua lantai tersebut sudah turut dibongkar juga. Nah, di mana untuk bagian depan ini ukuran satu meter dan bagian belakang itu dengan ukuran dua meter. Jadi, bahkan hingga saat ini masih nampak tali ukuran yang dipasang oleh pihak ATR BPN kemarin masih tampak. Nah, ini nantinya akan dilakukan pemasangan pagar sementara oleh keluarga Bapak Wahun. Nantinya kita akan sedikit mempertanyakan apa sih progres ke depan dari keluarga Bapak Wahun terkait dengan masalah ini. Apakah akan dilaksanakan pagar secara permanen kah atau akan dilakukan seperti apa. Jadi, beginilah, sahabat Tribuner, posisi rumah milik Bapak Ubardin yang beberapa waktu lalu dilakukan eksekusi oleh pihak pengadilan negeri mana. Yang dimana sejak 20 tahun yang lalu bangunan ini telah berdiri dan bahkan beberapa kali dilakukan mediasi, tapi tidak juga kunjung mendapatkan titik temunya dan sekarang terpaksa dilakukan pihak pengadilan. Memang nyatanya hata anak tersebut milik Bapak Wahun. Jadi, sahabat Tribuner, kita akan bertanya secara dikit dengan anak dari Bapak Wahun. Pak, ini kan sudah dilakukan pembongkaran. Ini berapa hari kemarin, Pak, dilakukan pembongkaran? Satu hari, kita laksana pembongkaran. Clear ya, satu hari kemarin. Nah, ini kan posisinya sudah terbongkar, Pak. Ini kan sah, sudah dinyatakan pengadilan ini, tanah ini milik kita. Nah, ini, Pak, ke depannya, ini akan kita lakukan pemagaran secara permanen menggunakan beton, Kak, atau seperti apa langkah kita ke depan? Untuk ini kita kasih kawat berdiri dulu untuk pembagaran. Untuk pembatasan bahwa ini, Pak. Oke. Jadi, sampai saat ini, Pak, setelah dilakukan pembongkaran dengan pihak pengadilan kemarin, ini adakah dari pihak keluarga Bapak Ubardin ini datang ke lokasi, atau bahkan dari Bapak Ubardin sendiri datang ke sini, adakah atau tidak? Untuk sampai saat ini belum ada sama sekali. Sama sekali, ya. Pihak Ubardinnya atau dari keluarganya? Dari keluarganya. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi, beginilah, sahabat tribuners, kondisi terkini rumah Bapak Ubardin yang harus dibongkar paksa oleh pihak pengadilan negeri mana, di mana, sesuai yang kita jelaskan, Bapak Ubardin ini membangun bangunan sudah masuk ke tanah tetangganya, yaitu Bapak Wahun. Mungkin itu saja, sahabat tribuners, laporan saya saat ini kondisi terkini dari rumah Bapak Ubardin yang berada di Kelurahan Kayakunyit, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terima kasih.